Kemudian, hadis yang ketiga, berkenaan dengan berbicara, Nabi kita SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, apa penyebab utama seseorang masuk syurga, dan apa pula penyebab utama seseorang memasuki neraka? Kata Nabi SAW, penyebab utama seseorang masuk syurga ada dua, dan penyebab utama seseorang masuk neraka juga ada dua. Ada pun dua penyebab utama seseorang masuk syurga, yang pertama adalah taqwa Allah, yang kedua adalah husnul khuluk. Bertakwa kepada Allah, dan yang kedua berakhlak mulia. Jadi hubungan kita ada dua, pertama hubungan dengan Allah, hendaklah hubungan dengan Allah itu di atas ketakwaan. Hubungan yang kedua adalah hubungan dengan manusia, hendaklah hubungan dengan manusia di atas akhlak yang mulia. Inilah dua faktor utama seseorang masuk syurga. Yang pertama hubungannya dengan Allah, berada di atas ketakwaan, yang kedua hubungannya dengan manusia, berada di atas akhlak yang mulia. Ada pun dua faktor utama seseorang memasuki neraka, al-ajwafan, al-fam wal-farj. Yang pertama adalah bicara, bicara yang tidak baik, dan yang kedua adalah zina. Ini dua faktor utama seseorang masuk ke dalam neraka. Karena bicara yang tidak baik, yang kedua karena tidak sabar mengendalikan syahwat. Terima kasih telah menonton!